Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI menilai Indonesia memerlukan smart farming atau modernisasi pertanian, karena teknologi konvensional yang masih dipakai para petani harus ditingkatkan dengan teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Usai menerima kunjungan anggota Parlemen Korea Selatan, Yoon Ho-jung dan Seo Samsok beserta Dubas Korea Selatan untuk Indonesia, Park Tae-sung. Di Gedung Nusantara III DPR RI, Edward Tanur mengatakan pertukaran ilmu antar petani Indonesia dan Korea Selatan harus dilakukan demi memajukan sektor pertanian di Indonesia. Petani Indonesia pun bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tadi juga saya sampaikan bahwa kami juga ingin belajar dari Korea mengenai smart farm, jadi pertanian yang ramah lingkungan. Dan juga saya minta supaya bagi teknologi yang sudah dikuasai oleh Korea, kalau bisa kita melakukan pertukaran petani. Jadi dari Korea belajar ke Indonesia tentang keadaan alam dan prospek-prospek yang bisa dikembangkan di Korea. Dan petani kita ke sana untuk belajar teknologi dan pemanfaatan lahan. Karena kita di sini kaya lahan ya, sumber daya alamnya kaya. Tapi kita masih kekurangan sumber daya manusia, terlebih teknologi tinggi ya. GKSB DPR RI juga mengundang Parlemen Korea Selatan untuk bertemu kembali pada acara Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang akan diselenggarakan pada 6 hingga 7 Oktober 2022 di Gedung Parlemen Republik Indonesia. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Bani, TVR Parlemen. Bani, TVR Parlemen.